Intro Oke teman-teman, aku sekarang sudah ada di sekitaran Sudirman Dan tempatnya di sebelah stasiun Sudirman Dan ini katanya adalah stasiun tersibuk di dunia Bahkan dari planet-planet manapun ini yang paling sibuk Sampai alien pun kalau kesini tuh ngantri ya Intro Pasti kalian penasaran kan, orang-orang di sekitaran Sudirman ini Orang-orang kerja di sini, mau makan apa aja kalau lagi break lunch atau apa Oke aku mau rekomendasi dua bakmi yang enak dan rame pastinya Di sekitaran stasiun Sudirman Oke yuk nyari makan Oke teman-teman, aku sudah ada di kampung makan Food court kampung makan Ini aku bilang tadi, aku mau merekomendasikan yang pertama Makanan yang di sekitar ini Oke yuk nyari makan Oke teman-teman, ini seperti yang ku janjikan Dan rekomendasi pertama ku, mie keriting luas Aku nggak tahu kenapa luasnya apa Tapi ku tengok ini memang luas tempatnya ini Banyak kali nih Jadi kalau untuk kalian yang memang lapar pas Satu porsinya ini harganya Rp32.000 Letaknya itu di samping stasiun Sudirman Pas di, kalau kalian lagi makan, terus lihat sini Nah, udah stasiun kereta api Sudirman Bisa kalian lihat, ini potongan daging-daging ayamnya Ada baksonya dua Terus dikasih juga pangsit Sama ini ada sawinya Terus ada potongan dari daun bawang Selain pekerja-pekerja di sini Yang karyawan-karyawan sekitar Sudirman Bahkan ada juga artis kayak aku Sama pejabat-pejabat kayak aku Seperti biasa, sebelum memulai dan memakan yang lain-lain Aku mau ngetes kuahnya Ini kuah dari... Abang-abangnya udah enak kali loh Wah, rasanya gurih woy Enak kali woy Sekarang sebelum aku mencampurkan kuah dan ini Aku mau ngetes minyak Kekenyalan dari minyak kita coba ya Apakah seluas dari namanya? Nih, kalian tengok nih aku Abis kena minyak langsung aku bisa gampang bergerak Meliuk-liuk seperti Lionel Messi Messi, angkara Messi, angkara Messi Angkara Messi, angkara Messi Go, 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 go Jadi Minyak ini Rasanya gurih Agak sedikit manis Tapi bukan manis yang enak Ini tanpa kuah-kuah dan tambahan lain Ini udah enak loh minyak Kenyal dan berasa Enak kali ini Nah, aku biasanya kalau makan mie-mie kayak gini Kuahnya gak aku taruh banyak Kenapa? Biar kayak nyemek-nyemek dikit gitu dia Kalau menggenang dia nanti minyak Ini Berkembang Kita taruh dikit aja Oke Kita duk-aduk Ada daging ayamnya Ada Pangseednya Nah, minyak-minyaknya itu di bawah Ternyata nih Jadi kalau kalian mau biar terasa Aduk dari bawah-bawahnya ini Nah, baru kita seruput kayak Kayak orang-orang Korea itu Sampai gak tau aku berkata-katanya Jadi Campuran mie-nya sama kuah kaldunya itu Kayak pas aja Jadi Mie-nya yang kayak aku bilang tadi Itu agak sedikit manis Ditambah sama kuah kaldunya tadi Jadi kayak Manis, gurih, nyoi-nyoi Gitu lah Ini aku Mau aduk-aduk lagi Aku mau nyobain pangsitnya Ini lah kan Pakai Sumpit kau lolo Leng Pusah dia ini Woy Kucu aja lah ya Sorry ya Aku bukan orang Korea Jadi aku cucu aja pangsit ini Pangseednya pun juga ada rasanya Tidak hambar Jadi ada gurih-gurihnya gitu Tapi tidak terlalu kuat Seperti Rasa mie-nya Bulgit Dengan harga Rp32.000 ini Ini menurut aku Banyak Sesuai sama harganya Sekarang aku mau nyobain bakso-nya Bakso uratnya Sobat munya aku mau tes Bakso-nya itu bukan kayak tempelan aja gitu Jadi Jadi Bakso-nya pun juga gurihnya terasa Tidak hambar Dan Rasa daging Daging apa nih Kapi Itu Kuat kali dari Rasa bakso-nya ini Owner dari mie keriting lus ini Dari semua Kayak mie Bakso Pangseed itu dibuat sendiri Aku abis ini mau nanya-nanya sama bapaknya Yang jualan atau mungkin bosnya Mau nanya beberapa hal tentang mie keriting lus ini Sekarang aku mau panggil Bapak Oke pak Salam kenal pak Nama saya Lolo Terima kasih Nama bapak siapa? Pak To'at Pak To'at Oke Mie keriting lus Kenapa ada lusnya pak? Maksudnya apa tuh? Lus itu dalam arti Istilah Jawa Kata-kata Jawa Jadi ini dimakan Itu teksturnya lus Lembuk Oh iya benar Oh itu artinya Iya lus Dan bapak berani membuat nama luas dan teksturnya itu Apa memang pas pak Ya Sesuai sama namanya ini Kadang kan orang bikin nama tapi gak seluas Pada bentuknya dan pada dimakan orang Tapi ini pas pak Enak-enak ini Nah Terus tadi katanya juga Dengar-dengar tetangga sebelah Katanya ini semua dari mie Bakso Pangseednya itu Dibikin sendiri Iya Kenapa pak? Dalam pengawasan Mutu Standar mutu Kita juga mencari higienis Mencari Barang-barang yang premium Kita produksi sendiri pak Memastikan barang itu Barang bagus Ini kalau boleh tahu nih pak Dari tahun berapa Bapak sudah mengenal Eh menjual mie keriting lus ini Kalau mie keriting lus itu Pertama kali ceritanya itu Dorongan pak Oh pakai gerobak? Dari tahun 1982 itu pertama kali dibuka di pintu utama Senayan Oke Lama-lama berkembang 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 Terus kita mencari tempat yang Dicelek Untuk kios ataupun ini lah Kebesaran ini dapet food pot Ini pak katanya juga Artis bahkan pejabat juga sering makan disini tuh pak ya Ya Alhamdulillah Bambang Pak Bambang Bambang Susatyo Ketua MPR Pernah kesini Negroho Ahmad bapak tahu? Pak Ebu Ong Pak Ebu Ong Negroho Ahmad pernah kesini pak? Max Carlo Negroho Ahmad? Negroho Ahmad? Pak Negroho Ahmad belum Belum ya? Belum pernah kesini pak Negroho Ahmad? Belum tahu Bahaya itu Dia tuh ini Calon wali kota Kota Medan pak Negroho Ahmad? Pak Negroho Ahmad Iya Belum pernah kesini dia? Tahunya pak Lolo Oh pak Lolo Kalau pak Negroho Ahmad belum kenal Negroho Ahmad nanti kita suruh dia kesini pak ya Betul Bukanya dari jam berapa Tutupnya jam berapa? Kita buka jam 7 pak Ready 7 pagi? 7 pagi Berarti sarapan udah disini? Sudah Yang mau ke kantor sudah bisa mampir Bisa sarapan disini Tutupnya kita jam setengah 9 malam Setengah 9 itu udah habis gitu ya? Iya habis dan tidak habis Karena tidak akan habis Produknya terus Oh iya 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 Pak Tauat terima kasih atas waktunya Sudah mengobrol-ngobrol sama Lolo Semoga bosnya bapak siapkan namanya bapak Pak Wagimin Haji Sukses terus, sehat terus Dan jadi berkah untuk keluarga Terima kasih pak Tauat Semoga sama Terima kasih Tauat Oke aku lanjut makan lagi pak ya Silahkan Siap Oke sama nungunya aku mau lanjut makan dulu Ya tadi udah dibilang semua mie bakso Dan semua peretelan-peretelannya itu Dibuat langsung oleh mie keriting luas Karena dia biar menjaga kebersihan kualitasnya Jadi mereka langsung membuat sendiri Dan aku mau ngasih tau nih harganya Rp32.000 Kalau kalian mau nyari tau ada di food court di sekitaran KRL stasiun Sudirman Rekomendasi kedua untuk hari ini Bak mie enak yang di Sudirman Udah langsung aja kita gas Yuk Oke sama nungunya sekarang aku udah ada di bak mie yang kedua di sekitaran daerah Sudirman Dan ini namanya bak mie kasih Kenapa namanya bak mie kasih bang lolo? Setiap kalian datang kesini Karyawannya atau pembuat mie nya sebagai orang yang juga memberikan Kasih tercinta kepada kalian Dan setelah habis makan ini kalian bakal lebih menyayangin Sanak saudara, tetangga, gubernur wali kota dan semua presiden juga Ini dia bak mie kasih jadi mungkin menurutku unik Karena disini dia memberikan dua bentuk jenis ayam Yang satu ayam pecam kia Sama satu lagi ayam yang seperti biasa di bak mie-bak mie biasanya Nah ini dia ayam yang dagingnya putih Tapi kata onernya ini putih bukan sembarang putih Karena kelihatannya dia polos Tapi ini gurih dan menghantam ke lidah kalian Jadi seperti biasa Ketika kalau aku mau makan sesuatu aku mau ngetes kuahnya dulu Kalau kuahnya sudah enak berarti itu sudah enak semuanya Bismillahirrahmanirrahim Ini makan kuahnya aja udah enak kali loh ini Sekarang kita Oke kita tumpahkan semua kuahnya Ini Memang sih kuahnya itu gak sampai menggenangin Dan mie-nya Mungkin ini nanti kita tanya sama onernya Kenapa dia memberikan kuahnya tidak terlalu banyak Mungkin biar bumbu-bumbunya itu lebih terasa gitu ya Kita aduk-aduk semuanya Ada sariunya Coba kita test dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ayamnya Ini gak bohong aku ini Ini enak kali ayamnya ini apa Halo Jadi rasa daging ayamnya itu asin Gurih terus karena ayamnya itu kenyal-kenyal gitu Dia pas masuk mulut pas kokunya Kita test mie-nya Kita aduk-aduk dulu Ini sih sudah dipastikan ya Kalau aku bilang Kalau kuahnya enak dan ayamnya enak Ini sudah tidak diragukan lagi Nodok namanya ini Nodok Aku rasanya ingin mengasihi kalian semua sekarang Aku rasanya ingin mencintai semua perempuan di dunia ini Semua orang-orang desinakanku sayang I love you all Ini rasa mie-nya itu Gurihnya itu gak main-main loh Bukan kayak mie hambar gitu aja Kayaknya gak pake kuah pun mie-nya udah enak Dan kenyalnya itu Mana bilangnya Cui-cuwi Cui-cuci-cewi-ce Hah? Dan ini Harga satu mangkoknya ini Rp33.000 Kalau gak pake pacamki Rp28.000 Dan sobat ngunya Kalau kalian kesini Kalian akan menemukan kopi sidik kalang Hah? You know patah sidik kalang kopi bro Kalau dulu di Medan Aku hampir tiap malam itu ngopi Dan selalu pake kopi sidik kalang Sekarang kita akan Nostalgia Nostalgia Kopi sidik kalang Tanten.. Uhuhuhuh... Aku banyak penasaran cara yang pada umumnya yang dilakukan sama pembuat mie nya sama ayam nya Jadi aku mau.. Mengmanggil onernya Kita panggilnya, danséal Nah tuh saking suasana itu Setiap ada tamu dia selalu memanggil Sanil, kalau kenal aku lolo Oke, Daniel, denger denger nih Kata-katanya, kalau itu awalnya pekerja di suatu perusahaan atau kantor lah ya, agensi Agensi ada, sama clothing juga ada Terus, nah clothing itu kan juga kayak, kalau punya karyawan juga Tapi kenapa sekarang kalau bergerak dan berani pindah ke makanan Awalnya suka makan, abis itu kerjaan di agensinya Banyak yang, wah kita branding, orang punya makanan, orang punya toko, orang punya apa gitu Terus kita kayak, wah coba ini sendiri, seru juga nih ya Biasanya kau selalu ini ya, apa namanya, membranding atau mengiklankan sebuah makanan orang Bisa, mungkin bisa Mungkin dia, ini karena orang pintar kali dia jadi agak bingung ngomong ngapain ya Ini aku mau nanya, ini kan kayak ayam-ayam di nasi-nasi hainan gitu kan Ya, tapi ini jujur, ini pas sebelum syuting ini, semalam kemarin aku baru makan nasi hainan Ayamnya nggak selembut ini, ada nggak selain rahasia yang harus dibeberkan Itu jadi yang ngajarin saya bikin tuh orangnya spesifik, jago banget, namanya Lim Honglian, itu i saya Dia, apa, onti, onti, onti Clara Oh I Honglian itu dia, dia udah pernah masuk semua dapur-dapur Singapur, dapur mana Dia tau rahasianya, rahasianya dikasih tau kita, abis itu spesifik, jangan kasih orang nih ya caranya Memang dari mili ayamnya harus udah yang bagus, semua prosesnya hulu kilir harus yang mantep gitu Dari pemilihan ayam pun juga premium lah ya, bisa dibilang ya Iya, iya Nah terus mie Ada juga rahasianya Ada rahasianya juga ya Ada rahasianya juga ya Ada rahasianya juga Banyak juga rahasianya, tapi memang pas aku makan ini ya kayak aku pertama kayak mencoba makanan baru Oh iya, mantap Katanya kau juga menyediakan Sidikalang, kenapa kau berani? Emang kau orang-orang Sumatera Utara? Kalau kita diajak jalan-jalan ke Sumatera Utara tuh, hampir di tiap tempat kan yang jual serikaya, mie, ada kopinya Awalnya saya ambil cuman kayak, enak nih abis makan ini ada kopi, ternyata emang gak tau ya abis, kan begah ya makan mie, begah Pakai ini kan jadi kayak balance lagi, enak-enak, mulut juga bersih Ini kau buka dari jam berapa ke jam berapa? Jam 10 sampe jam 7 malem, beg 10 sampe jam 7 itu dia habis? Habis, habis Wow Dan itu berapa sehari, berapa mangkot biasanya kalo khusus mie, tali kasih ini? Bak mie kasih Bak mie kasih Bisa seratusan lah, seratus, seratus, empat puluh Harganya 33 ribu 33 ribu Berarti 33 ribu kali seratus 8 miliar Thank you Daniel, sukses terus Bang lolo Bang lolo Sukses terus dan semoga ini bisa nanti sahamnya 2% sama aku Amin 2% pak lolo, 3% dia, 5% dia Thank you Daniel, thank you Terima kasih Oke tuh sobat ngonya Daniel masih muda ya beda-beda 2 tahun, aku 25 dia 22 Jadi beda 3 tahun lah aku sama dia Sukses sama-sama sukses kami, aku host dia pemilik bak mie kasih Buat kalian ini aku mau kasih tau lagi Rasa ayamnya aku berani bersumpah, aku bersaksi ketika kalian datang kesini coba pacin, apa? Pachamki 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 Ayam Ayam yang putih Itu dia kenyal dan rasanya enak sekali Kopi sidikalangnya is the best in the world Oke sobat ngonya abis ini aku mau nyari makan lagi Jangan kemana-mana, tetap disini Aku mau makan dulu Abis ini, jangan kemana-mana Oke nyari makan lagi Ya Oke Siap Udah sana orang makan Sana Abis ini, aku mau kasih rekomen lagi makanan dan jajanan yang harus kalian coba makannya Jangan kemana-mana ya, tetap di nyari makan